Yang sedang bikin geram, melaju ugal-ugalan sebuah truk kontainer menabrak belasan kedaraan di jalanan Tangerang. Sopir truk sempat melarikan diri sebelum akhirnya dikepung warga. Usut punya usut, sopir truk diduga konsumsi obat terlarang. Sebuah truk kontainer yang ugal-ugalan berusaha menyalip minibus yang ada di depannya. Seorang pengendara motor tampak memberikan aba-aba kepada sopir minibus untuk menepi. Nas, sopir minibus dan pengendara motor sama-sama kena hantam truk. Ugal-ugalan truk kontainer belum berhenti sampai di situ. Sejumlah pengendara motor berusaha mengejar truk. Truk terus tancap gas menabraki kendaraan dari arah berlawanan. Truk baru berhenti setelah menabrak pembatas Tugu Adikura di jalan veteran. Warga yang geram memaksa sopir truk turun dan langsung diamuk masak. Selain sejumlah kendaraan risik, enam orang terluka. Lantas apa kata polisi? Dari hasil uji laboratorium, sopir truk diduga positif mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Kini sejumlah korban kecelakaan masih dirawat di rumah sakit. Sangsi hukum pun menanti sang sopir truk. Taufik Salem melaporkan dari Tangerang, Banten.